selamat pagi Nah, untuk kelas 8 ini Bapak akan mendampingi kalian belajar tentang materi IPA Sayang sekali, pada awal tahun pelajaran ini kita tidak bisa langsung bertatap muka namun demikian, mudah-mudahan meskipun dari jarak jauh kita bisa sama-sama belajar bisa sama-sama saling mendalami materi IPA ini dan mudah-mudahan juga kita bisa segera cepat bertatap muka di dalam ruang kelas tentunya, karena tidak ada hal yang lebih indah ketika kita belajar kecuali pada saat kita bertatap muka di kelas ya kita bisa bersenang-senang bersama teman-teman kita juga bisa bersama-sama praktikum di laboratorium IPA Nah, kalau jarak jauh seperti ini tentunya ruangan kita terbatas untuk saling berdiskusi Nah, anak-anakku sekalian pada awal semester ini seperti biasanya Bapak berkewajiban untuk menyampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan namun sebelumnya, sebagaimana biasanya Bapak ingin menyampaikan bahwa kriteria ketentasan minimum yang harus kalian capai pada semester ini masih sama seperti di kelas 7 yaitu KKM-nya untuk IPA sendiri adalah 70 Nah, nilai 70 ini tentunya dicapai oleh kalian melalui tiga aspek mulai dari aspek sikap kemudian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Anak-anakku Apa saja yang harus kita pelajari pada satu semester ini? Baik Lihat sama-sama ya Nah, bab satu untuk materi IPA kelas 8 adalah tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar Kemudian, bab yang kedua Usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari Pesawat di sini bukan pesawat terbang ya, anak-anak Kemudian, bab yang ketiga adalah struktur dan fungsi tumbuhan Kalau di kelas 7 dulu kita sedikit membahas tentang bagaimana struktur tumbuhan, jaringan tumbuhan Nah, pada kelas 8 ini kita akan lebih memperdalam lagi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan Kemudian, bab yang keempat Sistem pencernaan manusia Nah, kita akan mempelajari zat apa saja yang dibutuhkan oleh manusia Bagaimana proses pencernaannya Dan enzim-enzim apa saja yang bekerja pada sistem pencernaan manusia Kemudian, bab yang kelima Zat aditif dan adiktif Zat aditif itu zat tambahan pada makanan ya, anak-anak Kemudian, kalau zat aditif adalah zat-zat yang menyebabkan kecanduan Termasuk teh, kopi, dan rokok Nah, nanti akan kita pelajari di sini Kemudian, bab yang ke-6 adalah sistem peredaran darah manusia Nah, itu 6 bab yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan Nah, anak-anak Itu tadi peta konsep untuk materi IPA Yang akan kita pelajari pada semester satu ini Semester genjil ini ya Anak-anakku Setelah kalian menyaksikan video bapak ini Kalian bapak minta untuk membuat Peta konsep materi IPA Seperti yang tadi tampil di layar ya Kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing Kemudian, diberi identitas kalian Nama dan kelas tentunya Nah, kemudian Kalian foto dan dikirimkan melalui aplikasi Teams Ya, sesuai dengan Seperti kemarin yang dipraktikan Saat kita melaksanakan sosialisasi di sekolah Itu saja, anak-anakku sekalian Untuk pertemuan kali ini Jangan lupa bapak tunggu tugas kalian Hari ini Sampai dengan batas waktunya Sampai dengan nanti malam ya Pukul 22 Waktu Indonesia Barat Anak-anakku Selamat belajar Sehat selalu Dan ingat ya Seperti pesan teman kalian kemarin Jaga jarak Kemudian jaga kesehatan Dan ingat Tetap Belajar Bapak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!